Baik Bu Ais, pada sepian kali ini, kami akan membahas tentang perempuan sebagai pilar keluarga. Sebenarnya apa sih Bu keutamaannya, keistimewaannya perempuan, sehingga perempuan ini menjadi pilar utama keluarga? Terima kasih Mbak Kaskam. Kalau bicara tentang keluarga, saya akan memulai dengan keluarga Sakinah. Muhammadiyah, Tarsim Muhammadiyah dalam munasnya di Palembang itu 2014 sudah memutuskan salah satunya tentang keluarga Sakinah. Kalau bicara keluarga Sakinah, memang landasan nilai-nilai dasarnya, landasan Qur'annya, surat Ar-Rum ayat 21. Di sana disebutkan, Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu telah mencipta, mencipta pasanganmu. Laki-laki itu pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Laki-laki itu juga disebutkan min amfusikum. Pasanganmu itu ya dicipta dari nafas. Jadi perempuan tidak dicipta dari tulang rusuk yang bengkok, tapi sama dicipta dari nafsu wahidah. Jadi pasangan ini ya, untuk apa? Litas kunu ilaiha. Di situ dikatakan agar kamu mendapatkan ketenangan. Jadi Sakinah, ini fiil mudoreknya pakai tas kunu, kamu mendapatkan ketenangan. Sehingga ketenangan itu adalah satu proses. Tidak pernah berhenti kalau sekarang dan yang akan datang. Kamu terus-menerus akan berproses, berusaha untuk mewujudkan ketenangan, kesakinahan. Apa ikatannya yaitu mawaddah warohmah. Wajah ala painakum mawaddataw warohmah. Kalau dari ayat itu, berarti di situ dalam bahasa tarjih di keluarga Sakinah, itu ada namanya asas. Ada asas keluarga Sakinah, salah satunya adalah asas mawaddah warohmah. Nah, Sakinah tadi ketentangan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan rindu Allah. Itu adalah menjadi tujuh tujuan. Kemudian ini, ada nilai-nilai dasar. Tapi saya akan berangkat dari pengertian dulu. Pengertian keluarga Sakinah. Nanti kita akan sampai kepada di mana sih posisi perempuan. Tapi kalau tadi bicara ayat, kalau pasangan berarti dua-duanya memiliki fungsi yang setara. Tinggal masing-masing memiliki peran dan tanggung jawabnya. Menarik ini, di buku Keluarga Sakinah, kemudian tarjih disebutkan bahwa keluarga Sakinah itu apa? Yaitu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tersatat di kantor urusan agama. Tadi, oh kalau demikian berarti enggak ada nikah siri. Enggak ada istilahnya ya. Bahkan tarjih di prinsip perkawinan, dikatakan itu wajib. Mencatatkan perkawinan itu menjadi wajib yang memiliki landasan. Landasannya memang bukan landasan utama. Nah, kalau tarjih itu ada landasan utamanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dicari, ya enggak ada zaman Nabi itu dicatatkan. Tapi ada landasan-landasan penyertana perlengkapnya. Yaitu apa? Oh bisa kias, dikiaskan dengan orang kalau hutang saja dicatat. Kenapa kalau nikah enggak dicatat? Maka mewajibkan. Oh masalah, jelas masalah ya. Kedudukan suami istri kalau lahir anak itu juga kudulannya jelas. Kepemilikan, aktivitasnya ini juga jelas. Maka itu ada kemasalahatan. Bahwa itu juga merupakan, kalau Nabi menganjurkan, untuk apa? A'li nun nikah. A'li nun nikah. Umumkanlah perkawinan. Awlim walau bisyatin. Ya lakukanlah alimah meskipun hanya menyembeli satu ekor kambing. Nah ini kan sebenarnya mereka mengumumkan. Nah pencadatan perkawinan itu kan pengumuman secara formal. Itu kan ya, jadi memformalkan itu. Jadi secara sah, jelas ya, secara turkunnya terpenuhi. Kemudian tercatat, yang apa? Dengan dilandasi rasa saling menyayangi. Saling menghargai tadi, mawadah warohmah. Dengan penuh tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mewujudkan suasana kedamaian, ketentraman, bahagia di dunia maupun di akhirat. Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi ada prinsip tadi pencadatan itulah ya. Kemudian ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya apa? Yang terkaitannya dengan peran perempuan ya. Ya tadi saya katakan nilai-nilainya adalah kesetaraan. Sehingga di sini, apa peran perempuan? Ya, perempuan perannya apa di sini? Ya, peran perempuan dalam keluarga itu sebagai pendamping. Sebagai zaud pendamping dari suami. Kalau suami sebagai kiwamah, maka penanggung jawab tegaknya keluarga. Maka istri itu juga menjadi pendamping suami di dalam mengelola keluarga. Oh, kalau demikian, maka memang memiliki peran strategis. Apalagi berkaitan dengan misalnya tadi salah satu manfaat. Kalau tadi tujuannya maut keluarga sakinah. Manfaatnya apa? Mendapatkan, manfaatnya menyalurkan fitroh seksualitas. Karena sudah ada ikatan perkawinan. Dan perkawinan itu, perjanjian yang amat-sangat kuat. Disaksikan, kalau walimahan kan sampai mengundang seribu. Berarti menyaksikan seribu. Maka, kenapa hanya lepas ikatan itu ringan sekali. Hanya hal sepilih, mestinya tidak. Maka Isyah melakukan penguatan. Kembali lagi kepada peran perempuan tadi. Maka, peran perempuan tadi bersama-sama dengan suami. Maka, di sini ada apa sih kewajiban suami? Apa sih kewajiban istri? Maka, kedua-duanya ada hal saling menghargai. Saling menghormati. Saling memuliakan. Saling membantu. Saling mendukung. Tentang pendidikan juga sama sebenarnya. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Karena tadi perempuan punya fitroh. Maka, memang beda. Bahwa perempuan ada insting keibuan. Fitrohnya hamil. Selama sembilan bulan, sepuluh hari. Bahkan seribu hari sekarang istilahnya. Seribu hari pertama sampai dia disapeh. Minum asih ibunya. Itu kan seribu hari pertama. Maka, disitulah sebenarnya masa-masa untuk menanamkan landasan-landasan nilai. Nilai-nilai dasar. Landasan karakter. Stimulasi. Stimulasi tauhid. Kalau bayi lahir kan dalam keadaan fitroh. Sudah diberi apa? Potensi tauhid. Maka, sudah diberi potensi tauhid. Ketika bayi lahir, disimulasi dengan kalimah-kalimah tauhid. Maka, memang ini adalah peran perempuan. Tapi, suami bapak itu juga punya perang. Luar biasa juga perang. Bapak kan bagaimana agar ibu ini sehat. Dijaga stabilitas kejiwaannya. Jadi, ini sebenarnya dua-duanya adalah memiliki peran. Saling menghargai, saling mendukung, saling memuliakan. Saling membantu, saling menolong. Bahkan, suami itu juga memiliki peran apa? Mendukung perempuan, mendukung istri. Untuk apa? Mengembangkan potensinya. Termasuk mendukung istri untuk memberikan kontribusi di dalam nafakoh keluarga. Meskipun nafakoh itu menjadi kewajiban suami, kewajiban bapak, tapi istri itu memiliki kontribusi. Dan itu bagian dari ibadah. Gitu, Mbak. Baik.